Saya lihat bapak punya anak perempuan yang cantik. September 2024, saat Rektor UIN Alauddin Prof. Hamdan Johanis memberikan sambutan, seketika menyampaikan jika ada salah satu wisudawan yang melamar putrinya. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Hamdan mengatakan telah menerima pesan WhatsApp dari Emir beberapa hari sebelum wisuda. Prof. Hamdan kemudian membacakan isi pesan tersebut yang mengatakan jika Emir telah lama memperhatikan putrinya, kemudian menanyakan syarat untuk menjadi calon menantunya. Mendengar pesan tersebut, para tamu undangan yang menghadiri wisuda tersebut dibuat tertawa. Sementara itu, Prof. Hamdan malah memuji keberanian Emir yang telah menyatakan hal tersebut kepadanya. Bukannya menolak, Sang Rektor lantas mengajukan syarat kepada Emir jika memang benar ingin menjadi menantunya. Ada tiga syarat yang diajukan oleh Prof. Hamdan kepada Emir. Pertama, ia harus menjadi seorang yang bermental pekerja keras. Kedua, ia harus menjadi lulusan luar negeri. Dan ketiga dan sekaligus yang paling penting adalah Sang Rektor harus menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya apakah ia ingin menerimanya atau tidak. Video perbincangan antara Prof. Hamdan dan Emir itu akhirnya viral di media sosial dan telah ditonton sebanyak 38 ribu kali. Beragam komentar juga diberikan warganet. Ada sarjana yang WA saya, saya bacakan sekarang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Rektor selalu sehat walafiat. Maafkan saya Pak Rektor jika dianggap lancang me-WA Bapak. Saya Muhammad Ali Emir Pak. Sebelum saya meninggalkan kampus tercinta ini, saya memohon kepada Bapak satu motivasi kunci yang bisa saya pegang selamanya. Yang mana Muhammad Ali Emir di sini. Coba ke depan sini. Fakultas Adab dan Humaniora. Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Saya jawab sekarang motivasi kunci saya. Percayalah pada kerja keras. Jangan percaya pada keberuntungan. Yang kedua, saya lihat Bapak punya anak perempuan yang cantik. Jika boleh tahu bagaimana syaratnya menjadi menantu Bapak. Berani juga ini. Saya jawab syaratnya sekarang. Ingin jadi menantu saya tiga syarat. Yang pertama, kamu harus menjadi seseorang yang bermental pekerja keras. Yang kedua, kamu harus menjadi lulusan luar negeri. Yang ketiga, dan ini yang paling penting. Saya tanya dulu anak saya, apa dia mau sama kamu? Yolah Bapak muster và mereka masih kerja ширina ulasen. Yang ketiga, panjang, tule deben nonton! Keberuntungan. Terima kasih.